Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Arman Suryanugraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi Alasan mengapa kapasitas baterai dari smartphone ini sangat terbatas Yang perlu kita ketahui saat ini Kapasitas dari smartphone itu rata-rata sudah bisa mencapai 5000 mAh Atau sekitar penyetaraan ya Karena tidak mungkin kapasitas itu menyentuh angka 5000 mungkin sekitar 4900 mAh Jadi mengapa kapasitasnya sudah bisa mencapai 5000 mAh untuk sekelah smartphone Karena tren saat ini smartphone itu memiliki layar yang cukup lebar sekitar 5-6 inci Untuk zaman dahulu handphone itu sekitar 4,5-5 inci Jadi layarnya cukup kecil Sehingga space untuk baterai itu sendiri itu cukup kecil juga Dan mengapa smartphone yang flagship dibandingkan dengan mid-range Itu kapasitas baterainya lebih kecil Karena pada flagship itu komponen yang ditanamkan di smartphone tersebut lebih banyak Sehingga akan menguras kapasitas ruang untuk baterai Dan di flagship itu dituntut untuk bisa di charge dengan kecepatan yang lebih tinggi atau lebih cepat Mungkin sekitar 30 menitan bisa dari 0 hingga 80 persenan Sehingga baterai yang ditanamkan tentu harus lebih kecil agar waktu mencharge-nya lebih cepat Dan ini ada salah satu brand yang dari dulu itu menggunakan kapasitas baterai yang cukup kecil ya Dibandingkan dengan Android maupun operating system yang lainnya Yaitu salah satunya yaitu iPhone Di sini rata-rata mereka menggunakan kapasitas sekitar 3.000 sekian Bahkan ada yang 2.400an sekian Untuk iPhone yang pertama itu dari iPhone 4 sekitar 1.420 mAh Ini terbilang cukup kecil dibandingkan dengan kompetitornya sudah 3.000 mAhan lebih Dan iPhone 11 sekitar 3.110 mAh Jadi cukup kecil sekali mengingat layar dari smartphone itu sendiri Dari iPhone ini sendiri juga besar juga Dan dengan kapasitas yang kecil ini termasuk irit juga ya baterainya Ini karena apa iPhone ini menginginkan produknya ini sebisa mungkin sangat tipis Supaya bisa mudah untuk dibawa kemana-mana dan cepat untuk di-charge-nya Dan daripada untuk meningkatkan kapasitas dari baterai itu sendiri yang akan meningkatkan ruangnya Mereka memilih untuk mengoptimalkan penggunaan dari daya tersebut lebih ke hemat daya Di sini bisa kita bandingkan kapasitas baterainya Dari iPhone itu sendiri sekitar 3.000 mAh Bahkan ada yang 2.700 dibandingkan dengan kompetitornya lebih besar Jadi kelebihannya untuk kapasitas baterai yang kecil Itu handphonenya bisa lebih tipis dan ringan Karena tujuan dari smartphone ini sendiri adalah Merupakan komputer Namun versi kecilnya dan mudah untuk dibawa Dan smartphone ini sendiri atau iPhone ini Dibekali dengan Apa? Sim sehingga bisa untuk telepon Dibekali dengan kamera Dan yang lain-lainnya Jadi seperti ini bisa lebih tipis dibandingkan dengan Smartphone yang memiliki baterai sekitar 5.000 mAh Dan tentu saja apabila baterainya itu kecil Akan memangkas biaya produksi dan harga jual bisa diminimalkan Dan untuk alasan keamanan Baterai yang besar itu Akan menyimpan panas atau sulit Lebih sulit dibandingkan yang kapasitas kecil untuk melepaskan panas Tentu saja apabila baterai itu overheat Akan bisa memicu konslet dan akan terbakar baterainya Dan tentu saja mengingat kapasitas baterainya sangat kecil Akan dioptimalkan dengan pembaruan operating systemnya Sehingga bisa lebih hemat daya dan mengurangi komponen yang Membuang banyak energi Bisa kita lihat untuk rangkaian dari baterai Karena yang dibutuhkan mAhnya itu yang besar Sehingga kita memerlukan rangkaian dari baterai paralel seperti ini Apabila baterai itu dirangkai secara seri Yang meningkat voltasenya Bukan kapasitas dayanya Dan apabila baterai di charge paralel Itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan yang seri Dan apabila kapasitasnya semakin ditambah Akan semakin lama pencargenya Waktu chargingnya Dan seperti ini bisa kita bayangkan apabila smartphone memiliki baterai yang cukup besar Mungkin apabila ke depan ada smartphone kapasitas baterai 72000 mAh mungkin akan sebesar ini Belum lagi ditambah layar dan yang lain-lainnya Tentu saja tidak praktis untuk dibawa Dan kita bisa mengakali itu semua apabila baterai dari smartphone kita kecil Kita bisa membawa powerbank tambahan Dan untuk powerbank itu sendiri kita tidak memerlukan powerbank yang cukup besar Bahkan hingga 20.000 mAh Kita cukup memerlukan powerbank yang 10.000 mAh Namun bisa kita tambah jumlahnya Mungkin bisa bawa 2 Untuk alasan keamanan Karena baterai itu apabila semakin banyak Rangkaiannya itu akan Sangat risiko besar sekali Selain sulit untuk melepas panas Akan mudah untuk terbakar Dan itu saja yang ingin saya sampaikan Mengapa alasan dari baterai smartphone atau iPhone itu sendiri Memiliki kapasitas yang terbatas Alasan tadi untuk estetika Untuk mudah dibawa Dan praktis tentunya Itu saja Apabila ada yang didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar Apabila suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton